Intro 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 Nah dulu Di PC Channel Salam Sehat dan Salam Sukses Untuk Kita Semuanya dulu Nah Saya Sedang Perpentif ya Atau VM AC Nah Saya Sekarang Menyemprot Bagian Blower Blower Indoor AC ya Kenapa? Karena Disini Blower itu Kebanyakan Misalnya Kotor Kotor di debunya Biar Enten Putarannya Kita Bersihkan Caranya Ya Seperti Ini Biar Nggak Ribet Buka Talangan Kebawahin Ya Karena Kalau Semua Merek itu Beda-beda Kalau Buat Membongkar Talang Drain Ya Talang Indoor AC Tapi Merek ini Panasonic ini Gampang Gampang Buat Dibongkarnya Buat Dibersihannya Gampang Terus Kita Semprot Terus Kita Bersihkan Blower Indoor AC nya Pan Blower Indoor AC ya Ini Talangannya itu ya Sekarang Ke Bagian Epap ya Kita Tembak Epap nya Usahakan Posisinya Lurus Sejajar ya Dulur Jangan Bengkok Kalau Bengkok Bisa Menembaknya Kisi-kisinya Nanti Ketutup Atau Pada Penyok Usahakan Pada Ketika Saat Menembak Epap Evaporator Kisi-kisi Indoor AC Harus Lurus Sejajar Karena Kalau Kita Misalnya Tidak Lurus Sejajar Kisi-kisinya Akan Pada Bengkok Ketutup Karena Sensitif Angkat Gembek Bagian Bawahnya Juga Kita Lihat Kotorannya Dulu ya Pada Mengangkat Pada Kebuang Pada Ikut Kebuang Usahakan Di Kisi-kisinya Itu Tembaknya Dengan Bersih Ya Dulur Harus Bersih Harus Maksimal Oke Sekarang Kita Ke Outdoor Ya Dulur Ya Di Outdoor Itu Di Kondensal Di Kondensor Outdoor Itu Kotor banget Outdoor Coba Kita Tembak Lagi Dulur Ya Ini Harus-harus Pressure Speednya Harus-harus Tekanan Tembakan Jet Cleaner Itu Harus Tinggi ya Dulur Ya Misalnya Sesuaikan lah Jangan terlalu tinggi banget Harus Sesuaikan Biar Lembus Biar Lembus ya Ke Kondensornya Ya Kan Itu Ada Dua Lapisan Kondensornya Tuh Bagian Dalam Dan Bagian Luarnya Paling Biar Paling Bawah Itu Ada Dua Lapisan Kondensornya Biar Debunya Kotorannya Ketarik Ke Bawah Dulur Ke Buang Biar Bersih Jadi Kondisi Si Outdoornya Itu Ketika Running Dia Stabil Stabil Darum Arti Nggak Terlalu Panas Nggak Menutupi Kondensor Itu Jadi Biar AC-nya Itu Keluarnya Dingin Yang Joss Gitu Dua Guna Kondensor Itu Buat Memanaskan Si Reprigan Ya Si Pireon Itu Memanaskan Lalu Sirkulasi Ke Epap Ke Indoor Itu Nanti Jadi Gas Berupa Gas Dingin Terus Buat Melelehkan Mencairkannya Makanya Si Pipa-pipa Kondensor Itu Di Outdoor Itu Harus Istilahnya Pipanya Itu Harus Bersih Buat Sirkulasinya Lancar Biar Panasnya Itu Biar Maksimal Di Outdoor Kecuali Yang Di Indoor Itu Harus Epapnya Bersih Juga Biar Dinginnya Maksimal Biar Nggak Ada Hambat Oke Dulur Salam Sehat dan Salam Sukses Untuk Kita Semuanya Dulur Jangan Lupa Subscribe Ya